Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adilin Elisna Sari Dari anggota KKN BDS 10 Universitas Islam Negeri Sayyid Alirahmatullahi Berlangsung Tepatnya saya sekarang Ada di Dusun Berusari Desa Bambiran Kecamatan Pagrujo Kabupaten Berlangsung Dimana saat ini Saya akan melakukan wawancara Kepada salah satu mukamar Yang ada di Desa Bambiran Yaitu Dusun Berusari Rp2 RW6 Mengenai sejarah Masyarakat Desa Bambiran Dusun Berusari Memahami apa yang dimaksud dengan Agama Islam Selanjutnya mari kita simak Wawancara kami Yang pun terlupa Kalo meriki Amal kekauan Kepengen Nyual Pangerten Hidang Panjimera Tentang sejarah Ipung Masyarakat Desa Bambiran Sari Duki Ngerti Ngerti Nopo Yang kan diara Ipung Agungo Islam Masalah Kawro Dbdn Islam Dbdn 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 yang mengalami bahwasan atau yang diperhatikan dan Islam yang bisa berbohong sampai saya ini, saya ini Pak Mohddi yang diperhatikan dan yang diuruhi Pak Imam Mahdi dan yang di asal usulnya dan juga daerah militar yang diperhatikan dan yang ini masyarakat berusulnya seperti Pak Islam jadi sejarahnya sehingga gawannya puskopat atau yang menguasai oleh kalau dikuasai dari pabrik yang lemah ini yang paling buruk dari masyarakat yang diperhatikan Pak Mohddi atau Pak Imam Mahdi yang diperhatikan yang diperhatikan memang diperhatikan diperhatikan masyarakat yang diperhatikan yang diperhatikan yang terlalu yang diperhatikan untuk Pak Mahdi ya Pak Mahdi gimana ya muka-muka amalnya yang ngapik bisa menderita-mengapik yang ngapik ya aku lentiwales yang bagus ya Allah yang akhirnya ya yang Islam bisa tetap ngurung-murung terus masyarakat untuk dicari juga bisa memahami apa sejadinya Islam kumiman dari saat ini ya harus alhamdulillah orang-orang masjid ya bisa enak musolah ya bisa enak terus sampai saat ini bisa dikembang para generasi-generasi ya bisa di enak di peki dan pelajaran dan pelajaran Islam sah priyanyani ya kalau aku ada masalah Islam yang aku ngerti ini masjid ini kemudian terus enak ini cara islam urung iso mencep dosen 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 selesai selesai dan alhamdulillah semacam beda-beda organisasi tapi islam tetap rukun sama saja di keempatan kalau terlebih mungkin mungkin bapak keluarga 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 masyarakat dosen dan this tent agama Islam yang sebenarnya Namun, sebelumnya Dari penjelasan Pak Jarwo Sebelum adanya Bapak Muadi dan juga Bapak Imam Mahdi Mungkin dahulunya Juga sudah ada yang namanya Agama Islam Kemudian untuk saat ini Di Dusun Bulusari tidak hanya Agama Islam Nagatul Ulama saja Melainkan juga ada Agama Islam seperti Muhammadiyah LDII Dan juga di Dusun Bulusari juga terdapat Agama Islam Sekian, terima kasih Wawancara saya dengan Salah satu mutama di Dusun Bulusari Semoga hasil wawancara tersebut Bermanfaat dan menjadi Keawasan yang baru Bagi pemirsa Dan teman-teman sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh